Justru Abu Sufyan akhirnya masuk Islam di sini. Padahal Abu Sufyan ini orang yang paling memusuhi Islam. Yang paling memusuhi Rasulullah. Ia mirip-mirip seperti Abu Jahal Abu Lahab. Tapi dia akhirnya masuk Islam di sini. Jadi sebelum mereka masuk ke kota Makkahnya, mereka singgah dulu di sini. Di sini ya? Ya. Di posisi yang sekarang dibangun di sini, masjid. Ya. Sampai sekarang, masjid ini juga disebut namanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah. Kembali berjumpa dengan Bung Hasibuan. Semua saudara kami dimanapun berada, kami safa dan kami doakan. Semoga semua sehat dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Rabbil Alamin. Nah saudaraku semua, di video kali ini saya bersama dengan Ummi Gilbi, ada Kang Bani dan juga Ustaz Ansar. Sekarang kita berada di masjid bersejarah. Namanya di sini, Masjid Al-Fatih. Al-Fatih. Seperti yang terlihat lurus di hadapan di sananya. Diperkirakan dahulu Rasul pernah sampai ke masjid ini dengan 10.000 sahabat pasukan Islam ketika itu, di saat akan penaklukan kota Makkah Al-Mukarramah. Sebelum Rasul menuju ke kota Makkahnya di sana, maka Rasul beristirahat di sini, mengatur strategi peperangan juga di sini dengan para sahabat Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikuti bagaimana peristiwa yang terjadi di sini. Kita akan jelaskan langsung di hadapan masjid yang ada di sana. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang sudah bareng sama Bunga Sibuan. Sekarang kita ada di tempat sejarah berikutnya. Betul. Masya Allah. Sekarang kita ada di mana nih Bu? Baik, kita selalu berusaha melihat langsung tempat-tempat bersejarah yang mengukir perjuangan perjalanan hidupnya bagi Indah Besar Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dengan para sahabat Rasul, sallallahu alaihi wasallam. Kita ini berdiri sekarang di satu kawasan namanya Jumum. Jumum. Ya, sekitar 22 km dari pusat kota Makkah. Nah, Rasul dahulu diceritakan ternyata pada tahun ke-8 Hijriah. Kita sudah 8 tahun Rasul hijrah ke kota Madinah. Kemudian Rasul dengan 10.000 pasukan menuju ke kota Makkah untuk penaklukan kota Makkah. Artinya pembebasan kota Makkah dari kalangan kaum Qurais. Karena ketiga itu, Makkah itu masih di bawah kekuasaan kaum-kaum Qurais. Maka Rasul pada tahun ke-8 Hijriah dengan 10.000 pasukan menuju ke kota Makkah untuk pembukaan. Maka disebut bahasa Arab, disebut dengan Al-Path. Ya. Maka istilah itu, masyur sampai sekarang yaitu Pathu Makkah. Penaklukan ataupun pembukaan kota Makkah. Nah, posisi kita sekarang berdiri ini, Umi Gilbi dan Kang Bani Adha Ustaz Ansor Adha Gilbi, yang diperkirakan dahulu tempat Rasul di sini beristirahat sebelum menuju ke Masjid Haram atau ke kota Makkahnya. Jadi sebelum mereka masuk ke kota Makkahnya, mereka singgah dulu di sini. Di sini ya? Masjid ini juga disebut namanya Masjid Al-Path. Masjid pembukaan. Ya. Rujukan kita juga, kitab. Seperti yang sel kita bawa ini, Umi Gilbi. Tolong dibuka dulu. Posisi masjid ini. Nah. Ternyata ini, lihat, gambar dari kitab ini, ini rujukan sama benar. Ya. Bahkan, lihat deh Bung, perhatikan. Ini ada kabel ya. Ya, coba disamakan. Ada juga. Kabelnya aja masih ada, Bung. Ya, betul-betul. Masya Allah. Masya Allah. Berarti kita punya rujukan sejarah seperti ini, secara akademisi ya. Nah, ini meskidnya kita berdiri posisi di hadapan, seperti ini juga. Ya. Dan tadi JPS yang kita arahkan, karena kita parkur tadi ini, dan sudah menyampaikan kita ke sini. Nah, ketika kita sudah berada di sini, kita rasakan dahulu kehadiran Nabi Besar Muhammad SAW dahulu, bersama dengan 10 ribu pasukan Islam, yang mereka beristirahat di sini, dan Rasul mengatur pasukannya, yang akan masuk ke kota Makkah. Ketika Rasul dengan para sahabat di sini beristirahat, tiba-tiba datanglah orang kafir dari kota Makkah. Karena mereka tahu nih, Islam sudah berada di sini. Maka mereka datang mencoba mengintai, gimana sih ini pasukan Islam yang akan masuk kota Makkah. Nah, diceritakan di sini, termasuk yang datang ke sini itu namanya Abu Subyan. Ini pimpinan orang Kamquris Makkah ya. Ketika itu. Kemudian, bersama dengan dia Hakim bin Hizam, kemudian Budail bin Warqo. Nah, mereka bertiga ini datang nih, mengintai pasukan Islam yang ada di sini. Mereka cuma mengintip-mengintip pasukan Islam yang sudah beristirahat di sini. Tiba-tiba Rasul melihat. Maka Rasul perintahkan sahabat untuk, apa namanya, menangkap pasukan ini. Pengintai ini. Pimpinan pengintai orang kafir ini. Tertangkaplah Abu Subyan ya. Kemudian juga si Hakim dan Budailnya ya. Yang akhirnya, Abu Subyan, tujuan mereka awal ke sini itu, ingin mengintai orang Islam, memperhatikan bagaimana sih kekuatan Islam. Maka, sebaliknya yang terjadi adalah, justru Abu Subyan akhirnya masuk Islam di sini. Padahal Abu Subyan ini, orang yang paling memusuhi Islam. Yang paling memusuhi Rasulullah. Ia mirip-mirip seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi dia, akhirnya masuk Islam di sini. Sampai sekarang, karena tempat ini bersejarah, tempat mengatur strategi penaklukan kota Makkah, yang disebut dengan istilah bahasa Arabnya, Fathu Makkah, dinamakanlah ini, Masjid Al-Fat. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah, ini diceritakan di dalam hadis, siang Soeh Al-Bukhari, nomor 04-280. Ya, tertulis di sini. Ya. Oke, itu ringkasnya. Dulunya ini masih disebut namanya, Marruh Az-Zahron. Ya, ketika itu. Namun sekarang sudah menjadi, satu perkampungan besar, yang disebut namanya Jumum. Dulunya ini masih disebut satu wadi. Wadi, Marruh Az-Zahron namanya. Namun sekarang sudah disebut, dengan Jumum, ini arah utara kota Makkah Al-Mukarromah, ala masyafah, isnai wa isrin, kilometer ya. Isnai wa isrin, kilometer min Makkah. Lebih kurang 22 kilometer, dari kota Makkah Al-Mukarromah. Oke, seperti itu, ringkasnya. Mari kita lihat detail bagaimana Masjid Al-Fat. Nah, sahabat, kalau mau lihat, bagaimana Masjidnya, untuk bagian laki-laki ada di, channelnya Bung Hasibuan. Sekarang kita, mau langsung ke, Masjid bagian perempuan. Yuk ikut Umi Gil. Oke, sesudah tadi kita, jelaskan di sana. Sambil kita, ingin melihat, suasana di dalam Masjidnya. Mari kita, simak, adhan, dari Masjid Al-Fat. Dan nanti sekaligus, kita, menuju ke dalam Masjid. Allah, 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 Assalamualaikum 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 Assalamualaikum